Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman tapak liman Tapak liman ini nama lokal disini saja yang saya ketahui Untuk nama ilmiahnya nanti ada di deskripsi Tapak liman ini ternyata disukai oleh lebah jenis apis cerana Dia menyedot di bagian ujung bunga yang kecil itu Karena ada nektarnya Khusus untuk nekar ini hanya bermekar ketiga jam siang sampai sore hari Jadi kalau pagi dia belum tumbuh bunganya Dan bunganya sangat sedikit dan kecil Tapi sangat digemari oleh jenis apis cerana Ini sejak zaman dulu memang sudah dikenal Sehingga di tanah pun ketemu bunga ini Untuk manfaat lain dari tanaman tapak liman itu sangat banyak Di antaranya adalah Yaitu anti-inflamasi atau yang dapat meredakan peradangan di dalam saluran pencernaan Saluran pencernaan itu luas dari mulai pengorokan, lambung, sampai dengan husus besar, husus kecil, dan seterusnya Jika di dalam ada semacam peradangan atau pembengkakan Sangat baik untuk mengkonsumsi daun tapak liman dengan cara direbus Terus tiga atau empat lele Lalu dengan dua gelas air Lalu sisakan sehingga menjadi satu gelas Dan matang Antibakteri yang terdapat di dalam kandungan tapak liman juga baik untuk Benda yang terkena keracunan atau juga terkena semacam biare Obat ini juga dari dulu sampai sekarang digunakan oleh masyarakat bergesaan sebagai obat Cacar air Atau Yang sering terjadi kepada anak-anak Yang Mana Caranya ya dengan cara mengekstrak Daunnya Mencuri kering atau Langsung saja merebus juga bisa Ada baiknya dengan di ekstrak dulu Sementara dikeringkan lalu tumpuk sampai halus Lalu Dikapsuli Lalu Minum seperti hanya minum opat lainnya Dan untuk Orang-orang dewasa ini juga sangat penting Karena dia dapat meningkatkan stamina pada anupria Terdapat kandungan progesteron di dalam Daun tapak liman ini yang memicu hormon Stigmotateron Yang berfungsi melancarkan aliran darah dalam anunya Sehingga menjadi Berkasa Dan untuk perempuan juga sangat bagus karena dia juga meredakan nyeri ketika datang bulan Itulah salah satu manfaat dari tanaman tapak timan Selamat menikmati